Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukrulillah. Ini puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Pada siang hari ini, kita bisa mengikuti seminar hasil penelitian tindakan kelas, judul PTK-nya Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Kreativitas dalam Pembelajaran IPA melalui model PBL dengan teknik self-learning. Pada peserta didik kelas 7, kelas 8 ya, SMP N2 Sumber Kucung, tahun pelajaran 2019-2020. Peneliti kita itu adalah Ibu Ninik Sri Utami, SPD-MPD, guru SMP Negeri 2 Sumber Kucung Malang. Setelah ini kita 20 menit, itu saya akan persilahkan Ibu Ninik untuk memberikan paparannya. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya-jawab. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak-Ibu sekalian, kita akan dengarkan pemahparan dari peneliti kita, Ibu Ninik Sri Utami. Saya persilahkan waktunya 20 menit dari sekarang. Silahkan Ibu Ninik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrohim alamin. Terima kasih Bapak-Ibu, kita bisa bertemu dalam rangka seminar saya, laporan penelitian tindakan kelas saya. Terima kasih Bapak-Ibu. Ya, ini judul penelitian saya, upaya meningkatkan kemandirian dan kreativitas dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan teknik self-learning pada peserta didik kelas 7I SMP Negeri 2 Sumber Pucung Tahun Pelajaran 2019-2020. Mohon maaf, judulnya saya kasih warna macam-macam ini. Jadi, di sini ada unsur word-nya, kemandirian dan kreativitas, kemudian how-nya, bagaimana cara meningkatkannya. Saya kasih warna hijau, kemandirian siapa yang ditingkatkan, peserta didik kelas 7I, kemudian di mana, di SMP Negeri 2 Sumber Pucung, dan kapan waktunya. Langsung saja, latar belakang. Di sini poin-poin di latar belakang Bapak-Ibu, yang pertama adalah Merdeka Belajar. Tentu kita tahu bahwa Merdeka Belajar pada tahun 2019 akhir, yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan kita, Pak Nadima Karim. Di sini kata-kata Merdeka itu kan bebas. Kita bebas mengajar, anak-anak bebas belajar. Di sinilah kita punya kesempatan bagaimana mengeksplor pembelajaran kita, sehingga pembelajaran kita nantinya banyak inovasi, banyak kreatif. Nah, kemudian surat edaran juga nomor 14 tahun 2019, yang dari Pak Menteri, di situ ada penyederhanaan RPP. Oke, tentunya kita tahu, istilahnya dengan penyederhanaan RPP itu juga membuat kita semakin, apa namanya, tentunya menerima dengan serangan terbuka. Oke, selanjutnya adalah latar belakang, yang kedua adalah terbatasnya ruang belajar di perpustakaan. Di sini, di sekolah kami itu, rombelnya itu 33, rombelnya 33, dengan jumlah siswa 1039 siswa. Nah, perpustakaannya ukurannya tidak sampai satu kelas, dan kalau kita masuk ke dalam satu kelas itu 32 anak tidak cukup, kita pasti ada yang di luar. Ini terbatasnya ruang belajar. Yang kedua adalah malas untuk belajar secara mandiri. Ini adalah salah satu latar belakang masalah bagi saya, anak-anak malas memang seperti itu, kalau kita tidak meminta anak untuk belajar atau membaca, pasti mereka tidak akan dengan sendirinya. Yang keempat adalah padatnya materi, terutama IPA yang bagian biologi, karena saya mengajar IPA. Bagian biologi itu padat sekali, sehingga kadang-kadang kalau anak-anak tidak dibaksa untuk membaca, maka materi kita kadang ketinggalan. Yang kelima, setelah saya lihat di perpustakaan, itu ternyata anak-anak yang pada saat istirahat, itu kita lihat 95 persen, bahkan lebih itu kalau istirahat tidak mau datang ke perpustakaan. Oleh karena itu, beberapa alasan inilah yang membuat saya ingin membuat melakukan penelitian. Kata-kata self-learning tadi, pembelajaran mandiri, anak-anak berusaha untuk tidak tergantung oleh tugas-tugas dari guru, tapi dia merasa dengan tidak ada beban, dengan sendirinya dia mau belajar. Oke, saya lanjutkan Bapak-Ibu, itu latar belakang saya. Kemudian, nah ini, rumusan masalah, rumusan masalah saya ada tiga, meskipun di dalam judul itu yang saya teliti adalah kemandirian dan kreativitas, di sini rumusan masalah saya yang ketiga ada tentang prestasi belajar. Jadi, rumusan masalah pertama, bagaimana model BPL dengan teknik self-learning dapat meningkatkan kemandirian peserta didik kelas 7i SMP Negeri 2 Sumber Pucung Tahun Pelajaran 2019-2020. Yang kedua, tentang kreativitas. Yang ketiga adalah bagaimana respon model BPL dengan teknik self-learning terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 7i SMP Negeri 2 Sumber Pucung Tahun Pelajaran 2019-2020. Nah, untuk tujuan, saya ingat pada saat saya dulu kuliah di S2 itu bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan. Untuk menjadikan pertanyaan menjadi pernyataan itu ditambah dengan untuk mengetahui. Nah, tujuan penelitian ada tiga sama dengan rumusan tadi. Untuk meningkatkan kemandirian, kemudian kreativitas, yang tiga adalah respon bagaimana responnya terhadap prestasi belajar. Oke, manfaat penelitian. Manfaat penelitian tentu saja untuk peserta didik bagi kami, yaitu peserta didik akan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, lebih kreatif dan menyukai pelajaran IPA. Yang ketiga adalah agar pembelajaran itu lebih bermakna, menyenangkan bagi peserta didik. Untuk pendidik, terutama bagi saya pribadi, akan lebih semangat dalam melakukan penelitian. Yang kedua, meningkatkan keprofesionalisme sebagai pendidik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Nah, untuk sekolah, ini terus terang, di PTK saya sebenarnya hanya dua ini. Nanti mungkin saya tambahin untuk sekolah, Coach. Saya terus terang, PTK ini apa adanya. Banyak kelemahan mungkin, tapi inilah yang saya itu kan. Nah, sekarang bab dua. Bab dua, Bapak-Ibu, sesuai dengan judul saya tadi, maka yang pertama adalah kemandirian. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, PBL. Dan yang keempat, self-learning. Untuk kemandirian di sini, karena nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan file PTK saya, di situ saya ada dua buku, Coach. Ada dua buku yang saya baca tentang definisi kemandirian. Kemudian, yang kedua adalah kreativitas. Nah, kemandirian yang pertama ini, kemandirian yang pertama ini adalah nanti pada saat penelitian, yang saya nilai adalah ada lembar observasi unjuk kerja dan ada lembar presentasi. Sedangkan untuk kreativitas, ini di bab tiga nanti, lembar observasi yang saya nilai kreativitasnya adalah anak-anak menggambar. Anak-anak menggambar. Jadi saya nilai gambarnya, kreativitas menggambarnya. Kemudian, kajian bisakah yang kedua tentang PBL. Bapak-Ibu tentu kalau buka-buka buku tentang model pembelajaran, problem positioning banyak sekali ya. Di sini ada, apa namanya, lima fase atau lima sintaks ya. Yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian mengorganisasi siswa, membimbing, mengembangkan, dan penyajian hasil karya, serta mengevaluasi. Nah, self-learning, self-learning ini ada beberapa buku. Intinya di self-learning ini, yang saya inginkan adalah kemandiriannya. Maksudnya, dia belajar secara pribadi. Jadi ini nanti, kenapa saya pakai tekniknya ini? Karena ini bagian daripada problem reasoning. Oke, saya lanjutkan. Ya, isinya di bab tiga ini, jenis penelitian. Ya, kita jabarkan sedikit bahwa jenis penelitian yang kita pakai adalah penelitian tindakan kelas. Terutama kita pakai model, jadi ada beberapa model yang pernah dijelaskan oleh Kudz Akbar dulu, di materi bab tiga. Nah, modelnya, kebetulan saya pakai model punya kemis dan miktagar. Itu ya, jadi di sini ada siklus ya. Ada siklus, ada empat tahap. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, waktu penelitian. Nah, di sini waktu penelitiannya dua bulan. Kenapa dua bulan? Ya, ini karena di dalam melakukan penelitian Bapak-Ibu, kita tidak terpaku bahwa dua pertemuan, tiga pertemuan. Karena apa? Pada saat kita melakukan penelitian itu mengalir. Kita itu mengajar, kalau misalkan di tengah-tengah ada sesuatu, tetap kita berjalan. Makanya di sini sampai dua bulan. Nanti akan saya jelaskan di hasil penelitiannya. Jadi, waktunya dua bulan mulai 9 Januari sampai 27 Februari 2020. Kemudian subyeknya adalah tadi kelas 7I, laki-lakinya 13, perempuannya 18. Nah, di prosedur penelitian, prosedur penelitian kita jabarkan, karena kita melakukan penelitian tindakan kelas, ada empat tahap, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitiannya ini saya pakai dua siklus. Dua siklus, ada dua KD. Satu KD, siklus pertama, dan satu KD lagi pada siklus kedua. Pada satu, siklus satu, materinya tentang sistem organisasi kehidupan, yang kedua adalah interaksi antar lingkungan. Itu pada siklus kedua. Oke, di sini saya jabarkan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi, jabarkan apa yang direncanakan, mulai dari persiapan administrasinya, terus yang mendukung, mulai dari kita izin, kita izin ke perpustakaan, kemudian izin ke kepala sekolah, kita siapkan alat yang lain seperti kamera, dan lain sebagainya di sini dipercanaan. Pelaksanaan tentu saja sesuai dengan RPP, pengamatan kita lakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Dan refleksi, diri sinilah refleksi, kita mengajak satu teman sebagai observer, di mana observant ini melihat apa yang saya lakukan. Jadi, menilai. Nanti ada lembar observasi untuk guru, nanti akan saya lampirkan atau saya sertakan juga. Oke, selanjutnya. Nah, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini, kita pakai lembar observasi untuk kerja, ini nanti aspek yang saya nilai adalah persiapan alat dan bahan, pencarian materi, proses pembuatan gambar, dan ketepatan waktu. Yang kedua, lembar observasi presentasi, ini yang saya nilai adalah kejelasan suara, penguasaan materi, sistematika penyampaian, dan penampilan. Sedangkan lembar penilaian produk, ini aspek yang saya nilai adalah sesuai dengan materi, kejelasan keterangan materi, kebersihan dan kerapian, serta penampilan. Menarik tidaknya dengan warna. Kemudian, tes tulis ini saya tersertakan, kenapa meskipun di dalam penelitian ini saya hanya kemandirian dan kreativitas, tapi ini tetap saya lakukan karena sebagai bahan, kalau kita, apa namanya, pembelajaran, mesti harus ada evaluasi. Kita sertakan, meskipun tidak dalam, tidak masuk dalam kategori judul di situ. Oke, kemudian teknik analisa data, karena menggunakan penelitian tindakan kelas, otomatis analisanya berupa, apa namanya, secara kualitatif. Nah, di sini, untuk tingkat keberhasilan, tingkat keberhasilan ini kita anggap bahwa penelitian saya berhasil itu adanya kenaikan. Saya tidak ke arah berapa-berapanya, tapi saya hanya ingin bahwa ada kenaikan aspek kemandirian, mulai siklus 1 dan 2, kemudian ada aspek kreatifitasnya, mulai siklus 1 dan 2, dan ada kenaikan rata-rata nilai tes juga pada siklus 1 dan 2. Nah, saya, ini unjuk kerja, tolong diperhatikan Bapak-Ibu, kelihatan ya Bapak-Ibu ya? Iya, kelihatan. Semula, pada siklus pertama, itu lembar observasi unjuk kerjanya itu per orang. Jadi, per orang saya kasih satu lembar, ternyata itu menjadikan kelemahan saya membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk coret-coret melihat dan banyak lembar. Akhirnya, PTK saya itu kan terlalu tebal. Sehingga, untuk siklus kedua, saya buat seperti ini Bapak-Ibu, jadi langsung saja, aspeknya kita letakkan di sebelah kanan. Jadi, aspek satu, persiapan alat dan bahan, aspek dua, pencarian materi. Ini instrumen unjuk kerja. Oke. Bapak-Ibu dengar ya? Iya, dengeran. Oke. Instrumen unjuk kerja, pada saat siklus yang pertama, itu kita pakai per anak, sehingga menjadikan kelemahan bagi saya. Sehingga ini untuk yang siklus kedua, saya jadikan hanya satu lembar, sehingga pada saat saya keliling di kelas, ini saya centangnya saja. Saya centangi. Iya. Ini nilainya di sini. Kalau satu, kurang. Kalau saya dua, ini cukup, baik, amat baik. Nah, ini. Aspek satu, misalkan saya kasih tiga, berarti anak itu baik di aspek yang pertama. Kalau ini misalkan aspek yang kedua, nilainya kurang, berarti saya kasih angka satu. Kalau di aspek yang ketiga, proses pembuatan gambarnya anaknya cukup, saya kasih angka dua. Begitu jumlah, baru terus kemudian totalnya di sini. Ini kita konversikan dengan angka, tidak apa-apa. Jadi, kali ini empat, empat, kali empat, enam belas. Nanti kan totalnya berapa, per enam belas, inilah nilainya. Bapak-bapak-ibu ya, saya lanjutkan. Silahkan. Oke, saya lanjutkan yang, hasil penelitian pada siklus satu, kebetulan dimulai 9 Januari sampai 6 Bobiari. Pertemuan pertama hari Kamis, tanggal 9 Januari, dan seterusnya. Nah, di sini, Bapak-Ibu, mohon, saya akan langsung ke gambarnya. Pada saat pertemuan pertama, tanggal 9 Januari, di sini saya, tidak langsung melakukan, maksudnya, di PBL-nya, safe learning-nya, tidak. Di sini, saya persiapkan anak-anak, saya jelaskan apa yang akan saya lakukan nanti. Kemudian, anak-anak harus mempersiapkan apa, materi nanti apa, di sini. Di tanggal 9 inilah saya melakukan. Kemudian, di tanggal 11, baru, saya, nah, ini. Pertemuan yang kedua, setelah pertemuan pertama tadi, sudah saya jelaskan apa nanti, yang akan saya lakukan, dengan model PBL, safe learning itu, saya jelaskan anak-anak. Pada pertemuan kedua ini, saya membagi, saya jelaskan dulu, tentang, oh maaf, saya itu kan RPP ya. Nah, di sini Bapak-Ibu, RPP-nya, di sini, pada saat saya pertemuan untuk yang kedua tadi, saya meminta anak-anak, saya bagi. Saya bagi di sini adalah, ada empat kelompok. Empat kelompok bukan berarti anak itu berkelompok, tidak. Tapi masing-masing mengerjakan tugas. Jadi ada dua, ada empat deret anak duduk itu. Jadi materi A itu, tentang, sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk B, adalah organ hewan tumbuhan. Untuk C, adalah, oh maaf, kalau B itu jaringan, kalau C itu organ, yang D adalah sistem organ. Nah, di sini, satu deret anak, maaf, saya lanjutkan gambar tadi. Nah, di sini, bangku anak-anak itu kan ada empat deret. Deret paling kanan, tengah kanan, tengah kiri, dan paling kiri. Satu deret ini, saya bagi tadi, yaitu materi A. Materi A, ini adalah, sel hewan dan sel tumbuhan. Satu deret ini, ada delapan anak. Delapan kali empat kan, tiga puluh dua. Jadi, ada satu anak yang duduk sendiri. Nah, empat anak di depan, mempelajari tentang sel hewan. Empat anak di belakang, mempelajari tentang sel tumbuhan. Saya sudah bagi, sampai ke deret paling kiri. Nah, pada pertemuan kedua inilah, saya minta anak-anak, untuk mempelajari materi, yang sudah saya berikan. Nah, di sini ada kejadian, makanya nanti di, apa namanya, PTK saya, nanti ada kejelasan. Setiap kali kejadian itu, saya sadat, di jurnal, maupun di, di hasil penelitian. Nah, di sini, apa namanya, ada tiga anak, yang pada saat, saya kasih tugas, untuk membaca, dia rame saja, atau mengganggu. Sehingga, saya kasih hukuman, untuk maju ke depan, dan membaca. ini namanya, Reza, Dewangga, dan, Saiful. Nah, ini pertemuan kedua, kemudian, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, di sini, saya sudah, melakukan, namanya, apa, menilai, dengan memakai, lembar observasi, unjuk kerja. Ini, saya sudah, keliling ke anak-anak. Ini, dua kali saya lakukan, pada tanggal 16, dan pada tanggal, 18. Nah, mohon Bapak Ibu, ketika kita melakukan PTK, sekali lagi, saya katakan, dokumentasi itu penting. Dokumentasi itu penting. Kalau kita punya observer, atau teman sejawat, yang mengamati kita, diusahakan untuk, mendokumentasikan, apapun yang kita lakukan. Jadi, hasilnya real, tidak mengada-ada, dan kita melakukan, apa adanya. Ini, pada pertemuan keempat, sama, saya, ada lembar observasi, unjuk kerja. Pertemuan selanjutnya, nah, di sini, setelah saya tadi, sudah, terakhir ini, kemudian, kita kumpulkan, hasil karya anak-anak, gambarannya, baru, di pertemuan berikutnya, anak-anak, melakukan presentasi. Nah, ini, ini ada lembar, observasi, presentasi, ini mungkin saya, bentar, presentasi, nah, ini, om afrodek, presentasi, di lembar presentasi ini, aspek yang saya nilai, juga ada empat, yang pertama adalah, suaranya, pada saat presentasi, yang kedua, penguasaan materinya, yang ketiga, sistematika penyampaian, dan yang keempat, penampilan. ini saya nilai. Selanjutnya, pertemuan, kenapa pertemuannya, sampai enam kali, yaitu tadi, karena memang, saya benar-benar, semua anak harus tampil, semua anak harus kerja, sehingga, dalam satu siklus, enam kali pertemuan. Oke, kemudian, nah, di pertemuan yang keenam, di pertemuan keenam, adalah, saya melakukan, penilaian harian yang pertama, atau, evaluasi. Otomatis, ini pengetahuan, yang saya nilai. Nah, di sini ada catatan, Bapak Ibu, di jurnal pertemuan, itu pertemuan ke-8, karena pada pertemuan, ke-6, yang sesungguhnya, tanggal 25, Januari, itu, tanggal merah, waktu itu, Imlek. Kemudian, di hari Sabtu berikutnya, itu tanggal, 30 Januari, itu kebetulan, ada gladi bersih, HUT. Nah, di sinilah, ketika kita melakukan penelitian, jangan sampai, berhenti. Ya, jadi kita lanjutkan, oke, kalau tanya-jawab, nah, setelah melakukan penilaian tadi, Bapak Ibu, saya, apa namanya, memberikan, ribut kepada anak-anak, ini adalah, lima gambar terbaik, hasil produk anak-anak, kemudian, saya kasih hati-hati, biar anak-anak, semangat, belajarnya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang, nilai-nilai yang saya cover tadi, yang, instrumen-instrumen yang di, apa namanya, tabel-tabel tadi, itu, angka-angkanya, saya tuliskan pakai tangan, kemudian, apa namanya, saya rekap, saya ketik. UK pertama, pada saat tanggal, 16 Januari tadi, itu, rata-rataan, 78,1. Unjuk kerja yang kedua, rata-ratanya, 86,3. Presentasinya, 81,5. Produknya, 84, dan tes tulisnya, 63,71. Nih, saya lanjutkan, nanti kalau misalkan masih itu, boleh ditanyakan. Nah, dari hasil tadi, saya katakan, bahwa, unjuk kerja dan presentasi, adalah, saya pakai sebagai, kemandirian. Sedangkan, untuk produknya, kreativitas. Nah, makanya, rata-rata tadi, menjadi, 81,97, dan kreativitasnya, produk hasilnya itu tadi, 84,1. Saya lanjutkan, ke, siklus kedua. Di siklus kedua, saya mulai, tanggal 8 Februari, sampai tanggal 27 Februari, tahun 2020. Oke. Nah, ini pertemuan, yang, ke-9 di jurnal, tapi ini pertemuan pertama, apa namanya, siklus kedua. Sama, seperti, apa namanya, jadi, kita model pembelajarannya, saya katakan, sama, karena memang itu, yang kita pakai. Kekurangan-kekurangan, yang ada pada siklus satu, kita perbaiki, pada siklus kedua. Ini, ini pertemuan selanjutnya, karena, anak-anak, ini, saya ada catatan, nanti, di, di PTK saya, ya, jadi ada kegiatan, sekolah yang mendadak, sehingga pada saat, pencarian materi, anak-anak, saya lanjutkan, di pertemuan kedua. Karena, saat pertemuan pertama, saya ada, ya, kegiatan itu, sehingga, anak-anak, tidak, istilahnya, tidak fokus. Selanjutkan, di pertemuan, pada pertemuan, ke-11 ini, tanggal 15 Februari, saya baru bisa menilai, lembar observasi, unjuk kerjanya, di sini, anak-anak mulai, nah, pertemuan ke-12, ini, anak-anak, saya harapkan, untuk, apa namanya, produknya, ini sudah harus selesai, untuk pertemuan ke-12, sehingga, pada saat pertemuan ke-13, anak-anak, sudah tampil, sudah presentasi, dan, akhirnya, pada pertemuan selanjutnya, evaluasi, nah, inilah nilainya, nanti bisa, Bapak-Ibu lihat di, file saya, PTK, nilai unjuk kerjanya, 86,9, presentasinya, 86,3, produknya, 89,1, tes tulisnya, rata-ratanya, 71,45, dari data, data yang sudah saya, rekap, kemudian, apa namanya, nah, ini kemandirian, tadi diambil dari, unjuk kerja, dan presentasi, kreatifitasnya, saya ambil dari, produknya, nah, ini, tadi hasil penelitian, yang ini adalah pembahasan, pembahasannya, di sini, selain, saya uraikan, saya berikan, tentang, apa namanya, tabel-tabel, semua dalam pembahasan ini, kebanyakan saya, saya berikan, dalam bentuk tabel, mulai tabel, menunjuk kerjanya, presentasinya, produknya, nilai tesnya, dan ini, ending, adalah, kemandirian, kreatifitas, dan, hasil belajarnya, atau prestasi belajarnya, nah, kesimpulannya, Bapak Ibu, di Bapak Ibu, tadi ada tiga ya, jadi, kesimpulannya, seperti ini, dari tabel, yang sudah, di atas tadi, saya tuliskan ini, ini kesimpulannya, jadi, model BPL, dengan ini, blablabla, meningkatkan kemandirian, presenta didik, kemudian, hal ini, diambil dari data, nilai unjuk kerja, dan presentasi, kemudian, pada siklus satu, nilai rata-ratanya, unjuk kerja sekian, dan siklus dua, sekian, sedangkan nilai rata-rata, presentasi sekian, pada siklus satu, dan pada siklus dua, sekian, sehingga, kemandirian, rata-ratanya, menjadi sekian, dan, pada siklus kedua, sekian, kemudian, kesimpulan yang kedua, tentang kreatifitasnya, dan, kesimpulan yang ketiga, tentang, prestasi belajarnya, mungkin, sambil dibaca, apa namanya, sampai, di sini, penjelasan saya, barangkali ada pertanyaan, kami, kembalikan, kekuasaan, kekuasaan, baik, terima kasih, mohon, share screennya, di stop, Ibu, biar, kita, ya, kembali, mohon, share screennya, di stop, oh, iya, iya, bapak, ibu sekalian, demikian, pemahaman, dari, Ibu, Ibu, Ninik Sri Utami, tentang, hasil, dari, share screennya, boleh di stop, Ibu, Ibu, Ninik, ditutup ya, ya, ditutup aja, stop, sharing, ya, stop, stop sharing, saya, persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, silakan menanya apa saja yang terkait dengan penelitian ini, ya, saya persilahkan Bapak Ibu, pertanyaan boleh di chat atau langsung raise hand terus langsung ngomong, silakan saya buka sesi pertanyaan, Bapak Ibu, silakan, share screennya, tolong ditutup dulu, Ibu, Ibu, Nek, nggak bisa ya, ada tulisannya stop sharing, paling atas, stop sharing, ya, paling atas, stop sharing, ada yang mau bertanya, boleh cedari-cedari, iya, silakan, saya Pak, siapa, Parohadi, Parohadi, silakan, Parohadi, silakan, ya, terima kasih, terdengar Pak, semuanya, ya, kedengaran, mana, Parohadi, silakan, Parohadi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Baratuh, Ya, Alhamdulillah, pertama, apresiasi, salu, yang sudah memberikan presentasi, tentang seminar PTK, yang ingin beliau lakukan, ingin ngomong suaranya, agak gaung ya, Coach? Suaranya gaung, suaranya, agak, minta tolong yang lain, untuk, ini dulu berarti, minta tolong yang lain, untuk, di mute, oke, silakan, Parohadi, teruskan, silakan, Parohadi, ulang lagi, terima kasih, jangan mencerahkan, lagi, untuk PTK ini, sehingga, mudah-mudahan, bisa, membuat, bangat, para guru, dalam, mengatakan, PTK ini, nah, yang pertama, yang saya tanyakan, tentunya, dalam penelitian, dua bulan itu, yang dilakukan oleh, ini, itu, sangat, luar biasa, waktu yang, PTK, dan memang, ini, sudah, dilaksanakan, pada tahun, kejahatan, 2019, 2020, dan, hasilnya, sudah, terlihat, yang, pernah, saya, bahkan, barangkali, coach ya, dan, yang pernah, saya, lakukan, itu, ada, tim, penilai, dari, LVMP, di, yogianya, katanya, PTK itu, minimal, 4 bulan, sampai, 6 bulan, di dalam, satu tahun, PTK itu, maksimal, hanya, dua kali, itu, yang pertama, yang kedua, tadi, dikatakan, kalau tidak salah, temuan, beberapa, gitu ya, kade yang pertama, lalu, pertemuan berikutnya, kade yang kedua, apakah, memang, dalam, PTK itu, harus, beberapa, adik, sedangkan, kan, pernah, saya, bahkan, itu, hanya, satu, adik, nah, kemudian, yang ketiga, tadi, kelihatannya, yang meneliti, itu, observer ya, observer, atau, rekanan, dari, saya mungkin, pengen, kira, biasanya, kan, dalam PTK itu, ada hasil diskusi, ya, antara, si peneliti, di observernya, atau si penampingnya, kira-kira, ada, enggak, diskusi, RPP itu, terutama, dalam, nanti, mengadakan, observasi, artinya, observasi pertama, dua, atau, mungkin, saya, lupa, sampai, sikur, berapa, ya, dan, kemudian, gambarnya, tadi, itu, ini, tentang gambar, nah, menggambarnya, itu, tentang, ilmu pengetahuan alam, ya, kalau tidak salah, nah, mungkin, nanti, pengen lihat juga, gambarnya, yang lebih jelas, gitu ya, tentang, penelitian, yang diberikan, oleh, Ibu Nini, tapi, secara keseluruhan, memang, melihat proses, yang bagus, dari, mulai, awal, sampai akhir, saya, nah, jadi, itu, barangkali, ya, ini, mohon maaf, suaranya, saya, agak, apa ya, agar, gauh gitu, khawatir, terjelas, tidak jelas, itu, barangkali, sementara, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, wabarakatuh, saya, cap, silahkan, Ibu Nini, ada tiga pertanyaan, ini, waktunya, nah, itu, apakah ada minimal waktu, atau maksimal waktu, terus, terdiri dari, dua KD, ini ya, terus, satu lagi, diskusi dengan, observer, silahkan, Ibu Nini, ya, yang pertama, Pak Rati, memang, iya, satu tahun itu, hanya dua kali, saya kan, proses dua bulan, pelaksanaannya saja, pada saat PTK, sebelumnya, itu kan, persiapan, dan lain-lain, itu kan, berarti, di luar dua bulan, Pak Rati, yang dua bulan, tadi kan, sudah, pelaksanaan di kelasnya, nah, sebelum, pelaksanaan di kelasnya, itu kan, otomatis, persiapannya, jauh hari kan, ada memakan waktu, kemudian, membuat laporannya, setelah dua, dua bulan, pelaksanaan juga kan, memakan waktu, jadi, bisa jadi, enam bulan itu, baru selesai, gak apa-apa, yang penting kan, kita jelas, dalam satu semester, maksimal adalah, satu PTK, atau satu penelitian, memang, iya, gak boleh lebih dari satu, jawaban yang kedua, tentang KD, Bapak, terus terang, saya memakai, kenapa, tadi, saya katakan, bahwa alasan saya, sebelum saya, di latar belakang saya, adalah padatnya materi, padatnya materi, itu yang membuat saya, sehingga, melakukan penelitian ini, dalam satu, KD, satu siklus, satu KD, satu siklus, saya rasa, tidak ada ketentuan, kalau saya, baca buku, loh ya, tidak ada ketentuan, harus dalam satu KD, satu penelitian, tidak, menurut saya, menurut saya, jadi, tidak masalah, menurut saya, masalah KD, jadi, tidak ada keharusan, maksud saya, nah, untuk masalah observer, observer ini, jauh hari, harus kita hubungi, mau apa tidak, kadang teman itu, kan itu, nah ini, kemarin, memang sekali, sekali, nengok saya, sekali, nengok saya, nanti lembar, observasi untuk guru, Pak, dia akan saya lampirkan, saya sertakan, di file saya, yang nanti akan saya sertakan, Pak, Kocaklar, dalam bentuk VDF, jadi, Bapak, Ibu nanti tahu, instrumen-instrumen, yang akan, yang saya lampirkan, nanti, di PDK saya, otomatis ada diskusi, nah, diskusi itu, berada di mana, di refleksi, setiap kali siklus, refleksinya, misalkan siklus pertama, di bagian refleksi itulah, kita diskusi dengan observer, nah, di situ, ada masukan, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, mana yang perlu diperbaiki, sehingga, diskusi itu, akan menjadikan bahan, untuk persiapan, di siklus berikutnya, oke, untuk gambar, Pak Rohadi, di PTK saya, kemarin kan, yang tebel, itu kenapa tebel, karena gambarnya, anak-anak saya, saya sertakan, saya tempel di situ, jadi, anak, bawa, pewarna, bawa apa, itu saya tempelkan, itu asli-asli, dari anak-anak saya, tidak, tidak memanipulasi, apapun itu, tapi penelitiannya, sebetulnya, tidak, tidak dua bulan ya, akhirnya kan, sebelumnya, Bu Ninik, sudah melakukan, tapi, di situ kan, tadi di presentasinya, sama penelitian, dua bulan, apakah memang, tidak, tidak bisa dia, harusnya, kita akan, empat, enam bulan, ya, 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 betul sekali, ya, saya kira, betul, itu, ya, jadi, masa persiapan, itu dimasukkan, dalam jadwal, ya, jadwal penelitian, sehingga, tidak hanya, dua bulan, oke, masukkan, yang bagus Pak, ya, ada yang mau bertanyaan, silakan, saya tadi, hampir sama dengan Pak Rohadi, silakan Ibu, Ibu Endang, Ibu Endang, boleh, silakan, sebetulnya, untuk pertanyaan saya, yang kebun ini, sebetulnya, hampir sama dengan Pak Rohadi, Pak, tadi, di situ, yang tertera pada penelitian, kebunan, ya, di dalam pelaksanaan, apa, pelaksanaan, kita membuat PTK, itu kan, mulai dari, awal, di perencanaan, ke finishing, kan, seharusnya, dimasukkan, itu, yang perlu saya sampaikan, tadi Pak, ya, baik, sama bulan ini, tadi kan, hanya dimasukkan, yang pelaksanaan, dua bulan, ya, 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 betul, terima kasih, baik, itu saja Ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Terima kasih, Bu Endang, Terima kasih, saya, saya, Oke, Ibu Ike, silahkan, saya, Bu Nini, ya, Ibu Ike, terima kasih, tadi sudah, saya bilang sekali, apa yang sudah disampaikan, oleh, Bu Nini, yaitu, ini yang saya garisbawahi, adalah tetap, apa yang disampaikan oleh Pak Ruhadi, sama Bu Endang tadi, yaitu tentang, siklus satu, sama siklus dua, dengan kade yang berbeda, siklus satu, kadenya ini, siklus dua, kadenya itu, seperti itu ya, Bu Nini, ya, tadi, berbeda, itu, Bu Nini sudah menjelaskan, Bu Nini sudah menjelaskan teorinya, alatannya, kenapa, kok, siklus itu, satu, satu kade, satu siklus, berarti, dua kade, dua siklus, berbeda, dengan, apa yang saya pahami, makanya, ini nanti, minta pencerahan, dari, Kudus Akbar, ini sebenarnya, dalam, penelitian tindakan kelas, itu kan memang, harus jelas, materi apa yang, diambil, dan materi apa yang, diambil, itu memang dalam, satu kade itu, dalam satu kade itu, kan, bisa dilakukan, oleh, beberapa siklus, jika, satu siklus itu, sudah, selesai, atau tuntas, sesuai dengan, apa, target, berarti kan, tidak usah, diteruskan, jika masih, belum, tuntas, atau, belum sesuai, dengan target, maka perlu dilakukan, siklus dua, jika siklus dua, ini juga, masih belum, tuntas, bisa dilakukan, siklus tiga, bahkan, PT, itu pun, tidak tuntas, itu kan, tidak dipermasalahkan, karena, mungkin, pengaruh, pengaruh, faktor lain, yang, pengaruh, dengan apa, sampai, tidak tuntas, petika tersebut, nah, sebetulnya, yang saya pahami, kalau, kalau, itu, terdiri, dari beberapa, siklus itu, materinya, ya itu, seperti itu, kalau, tadi, kan, bunyi, satu, siklus, satu, tadi, dengan, satu, bulan, itu tadi, terus, siklus dua, satu, bulan lagi, berarti, materinya, itu kan, berbeda, berarti, siklus, dua, nah, ini mungkin, saya, butuh, penjelasan, kalau, dari, ini, tadi, sudah, saya dengar, penjelasannya, seperti, ini, dengan, larinya, memperbolehkan, tidak, tidak, hanya, siklus, eh, bahwa, satu, itu, boleh, satu, kade, dan, terus, tapi, kalau, menurut saya, sesuai yang saya pahami, dengan, teori, yang saya terima, ketika, membaca, buku, atau, melakukan, PTK-PTK, sebelum-sebelumnya, juga, dari, master-master, itu, memang, sebaiknya, yang namanya, PTK, itu, ya, pada materi itu, APKD itu, yang dilakukan, dengan, beberapa, siklus, tergantung, pada, pencapaian, yang sesuai, apakah tuntas, atau tidak, terima kasih, oke, baik, Ibu Nenik, silakan, ini ya, jadi, ini, saya jawab, tentang, masalah kade, oke, silakan, masalah kade, oke, gini, saya dulu, memang, iya, awal-awal, PTK itu, didengungkan, memang seperti itu, akhirnya, karena ada, perbaikan-perbaikan, dalam materi yang sama, ini, makanya, alasannya, materi yang sama, akhirnya apa, justru, malah tidak tuntas, karena apa, ya itu tadi, perbaikan materi sama, nanti, inginnya kan, agar naik, gitu ya, agar, supaya, dalam kade itu, ada kenaikan, dengan, model pembelajaran, yang sama, nah, istilahnya, dalam pemahaman saya, bahwa, PTK itu, kan kita, dalam arti, meningkatkan, kualitas, pembelajaran, di kelas, tanpa, mengganggu, proses, pembelajaran, nah, tanpa, mengganggu, proses, pembelajaran, otomatis, di situ, asumsi saya, mohon maaf, ya ini mungkin, kok sabar bisa, menengah, ya itu gimana, namanya, persepsi saya, mungkin salah, nah, asumsi saya, bahwa, ketika tidak, mengganggu proses, pelajaran, itulah, sehingga, kita terus berjalan, dengan materi, yang berkelanjutan, maksud saya, seperti itu, mungkin, itu yang bisa saya jawab, Bu Ige ya, dulu awalnya gitu, benar, tapi kenapa, saya kok berani, bicara begitu, karena pada awalnya, itu, penelitian dengan materi, yang sama, akhirnya, tidak tuntas-tuntas, karena ingin, memperbaiki, dalam siklus berikutnya, dengan materi, yang sama, nah, padahal, PTK itu, tidak mengganggu, proses, pembelajaran kita, sehari-hari, jadi, kita melakukan, pembelajaran, ya, seperti biasa, hanya saja, secara sistematis, bagaimana, cara kita, menggunakan, model-model, yang kita pakai, sebagai penelitian, mungkin, itu saja, jawaban saya, ya, memang, itu betul, Bu Nini, dalam, pada saat, kita melaksanakan, tidak boleh, mengganggu, ya, kan, pembelajaran, itu harus tetap berjalan, sesuai dengan, rencana kita, materi kita, maksudnya gini, dalam satu KD, itu ada beberapa subsub, ada beberapa IPK, misalkan, dalam satu KD, itu kan, terdapat enam IPK, nah, yang dua IPK, itu, siklus satu, yang dua IPK, berikutnya, itu, siklus dua, memang, tidak, semua materi, itu, kalau menurut, pemahaman, sama, ketika, saya sharing, ya, mungkin dengan teman, atau, bisa juga dulu, tidak, semua materi, itu bisa dipetekakan, kita memang, harus bisa memilih, memang, mana materi yang origin, ya, terus, yang materinya, itu nyambung, dan ini, memang, patut dipetekakan, untuk, meningkatkan, kualitas, belajar, anak-anak, khususnya, adalah hasil belajar, siswa, seperti itu, Baru Adi, boleh, coba, kita dikatakan dulu, ya, kita sharing, ya, Baru Adi, silahkan, ya, terima kasih, tadi, saya menambahkan, dari, ya, karena memang, mohon maaf, yang kita pelajari, ya, ini sama dengan, memang, itu harus, aku kan, karena, begini, kalau misalnya, keadaannya berbeda, untuk peningkatannya, susah melihatnya, kita kan gini, dan, dalam pelajaran olahraga, deh, jangan jauh, dalam pelajaran olahraga, nah, di KD olahraga itu, ya, subnya yang pertama, itu, melakukan passing bawah, ya, nah, terus, nanti kan, kelihatan, tuh hasilnya, bisa gak, anak-anak, kita main, dengan passing, bawah, kan, atau dengan, sampen bawah, lah, nah, baru kemudian, berikutnya, di siklus kedua, masih bermain poli, tapi, dengan, passing atas, ya, jadi, yang pertama itu, bagi, kita melakukan passing bawah, bola poli, keduanya, bagaimana, menggunakan passing, atas dari bola poli, jadi, terlihat meningkatnya, karena masih dalam KD gitu, tapi, kalau KD-nya beda, misalnya, misalnya, KD, pertamanya, main poli, nah, begitu, KD berikutnya, sepak bola, jadi, peningkatannya susah, karena apa, baru anak-anak pelajaran poli, sudah mulai meningkat, lalu, pelajaran bola basket, jadi, susah lagi, susah peningkatannya gitu, kalau itu, maaf, tikanya gitu, ya, oke, terima kasih, Pak Rohadi ya, jadi, memang, saya, harus akui, pemahaman saya itu memang, juga satu KD, tadinya itu ya, nah, ini menarik ini, ketika, Bu Ninik itu, dua KD, mungkin saya juga, mesti baca lagi nih, ada bacaan-bacaan konsep, yang memang, membolehkan, untuk dua KD, ya, jadi, untuk sementara, jadi, di bayangan saya, di pikiran saya, tadinya memang juga, bacaan-bacaan saya itu, satu KD, nah, ini, kita perlu baca ulang, nanti, saya juga akan baca ulang ya, ada, pemahaman-pemahaman, apakah membolehkan, untuk dua KD, begitu, sementara, Ibu Ike, Pak Rohadi ya, jadi, kita belum tahu, bahwa, mungkin ada, pemahaman konsep, yang berbeda, bahwa membolehkan, untuk dua KD. Oke, ya, coach, terima kasih, atas masukannya, Pak Rohadi, Ibu Ike, memang, saya tadi sudah jelaskan, dari awal dulu, saya, pemahaman saya, seperti itu, coach, mungkin, buku-buku yang saya baca, dalam perkembangannya, itu tadi, karena tidak boleh, mengganggu dalam pembelajaran, otomatis kan, berlanjut, gitu loh, karena, karena dulu pernah saya tanyakan, dosen UNESA, waktu itu, nah, kalau begini, gimana, mandek-mandek, karena kita menginginkan peningkatan, sedangkan materi, yang kita berikan, sama, itu Pak Rohadi ya, jadi, istilahnya, saya pernah menanyakan, itu sama, seperti Pak Rohadi, di, apa namanya, bersama Bu Ige tadi, tapi, tidak apa-apa, inilah sebagai, apa ya, kalau kita sharing, kita berbagi, di sini kita akan, saling koreksi, kemudian, banyak baca buku, ya coach ya, kalau tidak gini, kita tidak akan, banyak baca buku, buku-buku yang terbaru, bagaimana, gitu kan, perkembangannya, ada yang, mau nanya lagi, saya persilakan, Assalamualaikum, coach, salam, salam, teru banget nih, sore ini ya, selamat Bu Nini, sukses, iya, terima kasih Bu Yuyun, saya tadi, menyimak, cuma memang, agak sedap ya, saya sempat, aku tadi, ketinggalan juga tadi, tadi Bu Ige ya, yang, yang sampai kita, perbedaan persepsi, sedikit lah, itu aja, jadi, kalau tidak salah, menurut Bu Nini, tadi, harus dalam satu materi, atau satu KD ya Bu ya, dan Bu, dan ini, kan, dua materi ya, yang berbeda, atau dua KD tadi, mungkin menurut saya, kalau dari persepsi Bu Nini, dua KD itu, untuk menguji, keampuhan, dari suatu model, yang digunakan, dalam ketika, apakah modelnya, satu KD ini, mumpuni, kemudian di KD lain, mumpuni juga, atau tidak, sebagai uji ke obat juga, mungkin, nah kemudian, saya tidak bisa memutuskan, mana yang benar gitu, mungkin dua-duanya, namanya teori, benar semua ya coach, kemudian, akhirnya, timbul pertanyaan nih, ketika dalam materi, atau keadaan berbeda, tadi juga Bu Ika menampaikan, ada materi memang yang tidak bisa dipetekkan, ya, nah ketika kita terbentur, dengan materi, yang tidak, bisa dipetekkan, bagaimana, ke sini, apa kita loncat, gitu kan, ke materi selanjutnya, nah, kemudian, itu masalah mengenai materi ya, apakah nanti, kalau ada ketemu pas kebentur, selanjutnya materi itu sudah bisa dipetekkan, atau tingkat kesilihatannya jauh, dari siklus yang pertama, nah itu ketika ketemu, kasus seperti itu, bagaimana kita menikapi, lanjutan siklus dalam PTK, kemudian yang kedua, yang saya ingin sampaikan, saya tanyakan, tadi kan dalam penilaian itu, ada penilaian tentang kemandirian, dan, apa tadi coach? Kreativitas. 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 Kemudian di bawah tadi saya lihat ada, uji tulis ya, uji tertulis. Iya, betul. Nah, ketika misalkan, di siklus pertama, itu sudah berhasil lah, bagus nilainya, untuk, kreativitas, dan kemandirian, tapi di uji tertulis, masih jauh tertinggal, masih belum target. Nah, apakah ketika siklus kedua itu, uji cobanya, fokus ke uji tertulis, atau rangkaian semuanya? Kemandirian juga, kreativitas juga, uji tulis juga. Apakah hanya, komponen yang masih kurang aja, yang kita fokuskan, untuk siklus selanjutnya. Ya, mungkin itu saja, mungkin tambah bingung, ya, Coach ya. Enggak, menarik ini, pertanyaannya. Karena, Terima kasih. Bu Nenek, Masalahnya, Masalahnya itu, kalau, yang biasa itu kan, satu ya. Materi. Satu masalah. Saya sarankan juga, satu dulu, tapi karena Bu Nenek, udah mahir dua, biarinnya juga. Ini kan, saya, menyarankan, kalau pertama kan, itu satu dulu. Kalau gak kemandirian, keaktifan gitu ya, atau hasil belajar, biar mudah. Kalau Bu Nenek, ini udah langsung tiga ini. Langsung tiga masalah, diselesaikan dengan satu tindakan. Nah, itu, ini pertanyaannya Ibu Yuyun ya, panggilannya ini. Namanya Yuneng sih, tapi panggilannya Ibu Yuyun. kalau di materi siklus satu, terus kemudian siklus dua, tiga-tiganya dinilai, atau satu saja yang masih kurang. Gitu, silahkan Ibu Dini. Gini, sebelum saya, sebelum saya menanggapi Ibu Yuyun, saya mungkin menanggapi Ibu Ike, tadi masalah gini, materi yang tidak bisa di PTK-kan, sebenarnya bukan tidak bisa, menurut saya ya ini pandangan saya, makanya ini gak apa-apa sedikit berbeda, sehingga kita nanti bisa terbuka pikiran kita. Bukan materinya yang tidak bisa di PTK-kan, tapi model pembelajaran, medianya, alat peraganya yang harus kita cari. Gitu ya. Jadi, bukan materinya yang tidak bisa, tapi bagaimana materi ini cocoknya dengan solusinya ini. Materi ini cocoknya dengan media ini. Materi ini cocoknya dengan model begini. Begitu, menurut saya, Bu Ike ya, bukan tidak bisa di PTK-kan, tetapi kita mencari solusinya. Matari tentang kreativitas sama kemandirian. Nah, di penelitian saya, Bu Yuyun, mungkin secara nilai, secara nilai tadi kan memang, mungkin rata-ratanya sudah tinggi ya, 80 sekian. Nah, kenapa saya lanjutkan, meskipun nilai kemandirian sama kreativitas itu, sudah memenisarat, atau rata-ratanya di atas 80. Ada beberapa anak, nanti di nilai, apa namanya, dilihat ya, nanti direkap, nilai yang sudah ada di PTK itu, nilai-nilai rekapan saya, saya masukkan di pembahasan, itu ada beberapa anak yang istilahnya di bawah 70, bahkan nilainya 50. Nah, itu ingin saya usahakan, supaya apa namanya, ya itu tadi ada peningkatan, memang ada catatan anak yang istilahnya lola, beberapa, meskipun yang lainnya sudah bagus, karena ada catatan itulah saya menginginkan, agar anak tersebut, bisa meningkat, itu mungkin alasan saya, kenapa saya lanjutkan. Masalah tes, tes tulis, Bu Yuyun, mohon maaf, di siklus pertama, maupun siklus kedua, sebenarnya tidak tuntas, karena tidak 85 persen, anak-anak di atas, atau sama dengan KKM. Jadi sebenarnya, secara rata-rata, masih berapa itu, 60 sekian, meskipun itu tidak saya, sebagai, di judul itu tidak, tetap, karena kita melakukan pembelajaran, kan tetap harus ada evaluasi, makanya saya cantumkan. Nah, ketika di siklus kedua, ada kenaikan, makanya di situ saya katakan, tingkat keberhasilan itu, hanya ada kenaikan saja. Saya tidak cantumkan, berapa kenaikannya, atau ketuntasan, tidak. Yang penting ada kenaikan. Mungkin itu, Bu Yuyun, barangkali, kalau masih ada yang dipertanyakan, monggo. Ya, Coach. Oke, terima kasih. Demikian, Bu Yuyun, jawaban dari Ibu Ninik. Jadi, ini terkait dengan, etika peneliti, kalau sudah tinggi, yang kedua, siklus kedua, nilainya ini, bagaimana, gitu kan? ini, kalau, gimana kemudian, menilai secara lebih objektif. Nah, itu, itu, etika peneliti itu. Kalau soalnya, kalau kedua turun, nah, itu bagaimana, kadang-kadang ada perasaan, dalam diri kita itu ya. Itu, etika peneliti, jadi kita, coba jaga, dengan, menilai secara lebih objektif. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan. kalau ada yang masih ingin menambahkan. Ya, Ibu siapa? Ya, Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Siti. Ya, Siti sang ada. Oke, silakan, Ibu Siti. Ya. Assalamualaikum, Bu Ninik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siti. Baru belajar ini ya, kita mengamati. Aja. Cuman, tadi, diobrol ini, itu kan, tentang, dua KD ya. Ya. Kalau yang tadi, ada yang menyampaikan, kalau dalam, apa, PTK itu, satu KD, ada yang bilang, dua KD. Nah, kalau misalnya, tidak mempengaruhi judul, misalnya, kalau misalnya materi, materinya berbeda. Kata Bu Yuyun, apa yang menyampaikan, kalau, materi itu berbeda, antara, sisi satu dan sisi dua, berarti itu kan, itu hanya uji, sebuah model pembelajaran, kalau BPR. Tapi, kalau menurut saya, kalau dua KD, tidak mempengaruhi judul, apa-apa ya Bun, tidak merubah judul, gitu. Halo? Ya, halo? dua KD itu satu judul materi, berarti ya? Dua KD itu satu judul materi ya, berarti tidak mempengaruhi judul dari PTK itu, maksudnya. Oke, ya, jadi ada dua KD, materinya sama, judulnya sama lah ya, judul materinya sama, dilakukan pelajaran seperti itu. itu dua materi, gitu kan. Oke. Maksudnya, misalnya, satu satu materinya ini, satu materinya ini, tapi itu, itu tidak mempengaruhi judul, apa-apa gitu, Bu. Ya. Oke, itu saja, Bu Siti. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, tentang model pembelajaran BPR. pembelajaran BPR itu kan, problem based learning ya, tentang masalah gitu ya. Kalau saya pernah melakukan, dengan model BPR, melakukan itu juga, dua pertemuan. Jadi, satu kali pertemuan itu, bahkan satu kali pertemuan, hanya menguji hasil pembelajaran, pada saat moses. Nah, ini, Bu Nenek, bisa sampai, maka, enam kali pertemuan, ini. Ya, pertemuannya banyak. Seperti, projek, projek gitu, hasilnya juga seprojek, atau produk. Nah, tolong dijelaskan, ini, itu saja mungkin pertanyaan saya. Oke, baik, Bu Siti. Assalamualaikum. 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 Masih tentang KD ini ya, Ibu Nenek, dua KD, itu seperti apa, terus, yang ini menarik nih, enam pertemuan itu ngapain aja? Biasanya dua pertemuan, enam pertemuan itu ngapain aja itu, problem based learning itu. Yang tadi, oke, oke, silahkan, Ibu Nenek ya. Terima kasih, terima kasih, Bu Siti. Inilah nanti yang saya jelaskan, berhubungan dengan, apa namanya, apa yang saya lakukan itu, tidak mengada-ada. Jadi, istilahnya begini, Gus. Kenapa saya tidak, tadi ya, project based ya, oh, yang pertama masalah materi tadi, judul ya. Judul saya kan, kemandirian dan kreativitas, tidak saya cantumkan materi. Saya tidak cantumkan materi. Memang ada sebagian, yang dicantumkan pada materi ini. Makanya, saya tidak cantumkan materinya. Seandainya saya cantumkan materi, tentang hanya itu, makanya tidak boleh, karena mencakup dua, lebih dari satu materi, yang ada di judul. Makanya di judul, tidak saya cantumkan materinya. Enam kali pertemuan, bahkan sampai, berapa tadi, tiga belas ya, tiga belas pertemuan, dalam dua siklus. Di dalam jurnal, makanya saya tadi, penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu Kurus, ketika di tengah-tengah perjalanan, ada kendala, maka kadang mandak. Saya berusaha, apa adanya, makanya di laporan saya, nanti kalau Bapak Ibu, melihat laporan saya, di situ ada tertulis. Pada pertemuan ini, tidak ada pertemuan, karena kendalanya. Di jurnal, di jurnal saya tuliskan, pertemuannya tetap lanjut, karena kita di jurnal itu, harus dari awal, sampai akhir. di tengah-tengah ada kendala, misalkan di situ ada, saya tuliskan, gladi bersih, HUT, TGP, HUT, SMP saya. Jadi, di pertemuan itu, tetap saya lanjutkan, pertemuan keberapa, tapi di situ, tidak ada pertemuan pembelajaran. Di KD berikutnya, di pertemuan berikutnya, tanggal 25 Januari, itu, ada imlek, tanggal merah. gitu ya, jadi, tapi tidak saya masukkan, kalau yang itu, yang tanggal merahnya itu. Nah, tapi yang ada rapat, ada acara mendadak, dipanggil, ada pengawas datang, pertemu saya, mohon maaf. Di situ saya cantumkan, saya tidak mau, penelitian saya, sampai terhenti, hanya gara-gara, saya dalam pembelajaran itu, terganggu. Tapi tetap saya sampaikan di jurnal, enggak apa-apa. Makanya kan, apa ya, kalau kita mengulang dari awal, itu malah lebih, lebih parah lagi, gitu loh. Sehingga apa, di dalam hasil penelitian itu, tetap saya cantumkan, kendala-kendala apa, yang saya alami di situ. Ya, biarkan tim penilai, atau misalkan, saya akan naik pangkat, dilihat tim penilainya, oh ada begini, begini, gitu aja. Itu menurut saya, jadi, makanya tadi, bahwa penelitian tindakan kelas, tidak mengganggu proses pembelajaran, apapun. Ada kendala ya, kita itu kan gitu loh, jangan sampai kita mandat. Mungkin itu, Ibu Siti, barangkali, kalau ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Ibu mungkin, ngambung sedikit ya, Oh, Ibu Siti. Ya, Ibu Siti. Ngambung sedikit, gini, kalau, dalam setiap proses pembelajaran, tulis dalam RTP ya, Ya, dalam satu kali, ada beberapa kali pertemuan, ada satu kali pertemuan, ada dua kali, atau lebih, tergantung kebanyakan banyak, yang bisa membaikan. Nah, ini, kalau misalnya, kita, 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 kita melakukan pembelajaran, itu kan, harus disesuaikan, dengan skenario, yang sudah tertulis, dalam RTP. Kalau misalnya, dalam RTP, satu, ya, dilakukan, satu pertemuan, karena di dalam pertemuan, itu kan, ada, sesuai, misalnya, satu setengah jam, itu, itu harus selesai, dari itu. Kalau misalnya, ada pertemuan, dalam RTP, pasti akan tercantum, pertemuan kedua. Nah, ini, kalau di, Bu Nini, itu kan, ada pertemuan, sampai, enam kali pertemuan, RTP-nya, bagaimana? Oke, bagus, pertanyaan baik sekali. RTP-nya, bagaimana, Bu? Enam kali pertemuan ini? Ya, RTP-nya ini, saya buat, hanya, dua lembar, ya, jadi, hanya, saya buat, dua lembar, satu lembar lah, istilahnya, karena lembar yang kedua, hanyalah tanda tangan, sama, penilaian. Jadi, hanya tiga, yang sudah saya, itu kan, apa RTP-nya satu lembar, itu cuma, tidak bisa, saya padatkan. Nah, isinya adalah, pada saat saya melakukan PBL, Bapak-Ibu ya, di sini, waktunya 15, 15 kali 40 menit, satu minggunya, lima jam, ya, saya ulangi, 15 kali 40, satu minggunya, lima, satu minggunya, lima, dalam dua kali pertemuan, tiga dan dua, jadi, kita pembelajarannya, tidak bisa langsung lima jam, karena IPA lima jam ya, jadi, tiga dan dua, tiga dan dua, tiga dan dua, tiga minggu, tiga minggu dalam materi, satu kade itu, ya, berarti hampir satu bulan memang, hampir satu bulan, dalam satu bulan ini, mohon maaf, PBL yang saya laksanakan, jadi di sini, memang pertemuan, per-pertemuannya, tidak saya cantumkan, tapi langsung saya cantumkan, 15 kali, 15 kali, tapi, di dalam penjelasan, di mana namanya, bab 4, hasil penelitian, saya cantumkan, pertemuan pertama, apa, bla, 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 pertemuan kedua, bla, 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 anak melakukan apa saja, saya cantumkan di situ, di dalam RPP, saya cantumkan hanya, bahwa PBL, ada lima sintak, atau lima fase, mulai dari orientasi masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing, mengembangkan, dan mengevaluasi, setelah menganalisis, nanti di RPP-nya itu, dalam lima fase itu, akan saya sampaikan, apa namanya, saya berikan juga kan, nanti di lampiran, nah, dalam pertemuan-pertemuan itu, tidak langsung, bahwa kita melakukan, PBL itu, misalkan, harus langsung jadi, sampai evaluasi, tidak, kalau saya melakukan ini, misalkan, orientasi masalah, pada masalah, pertemuan pertama, pertemuan pertama, hanya saya sampaikan, orientasi masalah, ke anak-anak, nah, di situ kan ada, anak-anak mencari informasi, makanya, tadi saya katakan, anak ke perpustakaan, mencari informasi, informasi tentang, yang saya bagi tugas tadi, ada kelompok A, B, C, D, tadi, daerah-daerah-daerah-daerah tadi, tapi anak melakukan, pekerjaan sendiri-sendiri, menggambar sendiri-sendiri, tapi dalam satu kelompok ada, empat anak itu, sel hewan, empat anak sel tumbuhan, boleh sharing, tapi tidak boleh, dalam arti, apa namanya, nanti, nilainya, karena saya katakan, bahwa itu nilai individu, maka tidak ada, nilai kelompok, karena memang individu, yang saya tukar, meskipun materinya, ada yang sama, nah, di pertemuan berikutnya, anak-anak sudah mulai, bisa mengerjakan, katakan, sudah siap materinya, sudah siap alat gambarnya, sudah siap ini, kemudian, mereka melakukan, mulai menggambar, itu mulai, makanya tadi, ada lembar observasi, unjuk kerjanya, kemudian, ada lembar observasi, presentasinya, ketika gambar itu selesai, pada pertemuan keberapa, pertemuan berikutnya, kami lakukan presentasi, kita tidak bisa, menilai individu, perindividu, kalau waktunya, sangat mepet, saya memberikan, keleluasaan itu, dan alhamdulillah, 15 jam, atau dalam 3 minggu itu, dalam satu sikus, satu materi, bisa ter, apa namanya, sampai evaluasi, pada sikus pertama, mungkin itu, Bu Siti, yang bisa saya jelaskan, sama sedikit, boleh enggak Bu, ya boleh, saya masih penasaran, kalau misalnya, penyampaian, itu sampai, kali pertemuan, satu siklus, enam kali pertemuan, itu apa dilaksanakan, ketika, untuk, proses PTK saja, atau memang, kebiasaan, mengajar, harus sampai, beberapa kali pertemuan, seperti itu, putus, putus ya, itu, ini Bu Nenek, kira-kira ya, enam kali pertemuan itu, pada saat PTK saja, atau, dalam pembelajaran, yang biasa, itu enam kali pertemuan juga, satu, dalam kali pembelajaran, iya, jadi memang, memang, KD 3.6, sistem organisasi kehidupan itu, memang, meskipun, saya tidak melakukan PTK, waktunya 15 jam, tahun-tahun lalu begitu, jadi, saya tidak merubah, jam, jam, alokasi waktu, jadi, alokasi waktu, misalkan 100 jam, dalam sekian materi, itu, untuk materi ini, memang 15 jam, saya tidak merubah, gitu loh, oke, ya, begitu, Ibu Siti ya, itu memang, dalam keseharian, juga sama, oke, ya, silahkan, Ibu Yun, menikmati kita, Bu Nini, ya, berarti, tadi, dalam judul, kalau tidak disebutkan, materi ini, tidak apa-apa ya, Bu Nia, kalau menurut saya, tidak, tergantung selingkung, Ibu, ya, jadi gini, ada beberapa pengawas, mohon maaf, ini saya itukan sekalian, ya, ada beberapa pengawas, yang menginginkan, itu sampai lengkap, mulai materi, tahun pelajaran, kelas mana, semester berapa, tahun berapa, sedangkan, pada saat kita menjurnalkan, atau ada aturan-aturan, kita mengikuti apa, misalkan, itu ada batasannya, judul maksimal 20 kata, judul maksimal 15 kata, saya sering mengikuti lomba-lomba, itu begitu, sehingga, intinya, sebenarnya judul sudah disampaikan, pada kuasa akbar itu ya, yang penting, what, kan gitu ya, what-nya, jadi apa yang ditingkatkan, who-nya, kemudian how-nya, where-nya, when-nya, itu bisa kita singkat, tidak harus, semuanya dicantumkan dalam judul ya, mungkin kalau, nanti akan mengartiklan ke jurnal, malah kebingungan, membuang-buang kata-kata di judul, ini menurut saya, untuk materi kayaknya, enggak, enggak wajib deh, menurut saya, 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 saya lebih setuju dengan, Bu Nimi, kalau materi tidak, kita lebih leluasa lagi ya, Bun, membahas PTK, untuk PTK, karena pelajaran, ya, makasih, sama-sama, Bu Yuyun, tanya ke pengawasnya, oh ya, itu penting itu, karena yang akan, memberi penilaian, itu pengawas, tapi ada sumbernya ya, Bun ya, Bun Nimi, ada, ada argumen, ada sumbernya, kalau, di buku, apa, dari sebutan, iya, gini, ya itu tadi, tergantung selingkungnya namanya, tergantung selingkung itu, perguruan peninggung, bukan selingkung, ya, selingkung, jadi, beberapa, ya, beberapa kali, saya mengikuti lomba, baik itu perguruan tinggi, atau dari kemendiriku sendiri, itu ada syarat memang, judul harus sekian kata, maksimal, gitu memang, oke, baik, ya, terakhir mungkin, Ibu Nenek, sebelum saya, kasih komentar, Ibu Nenek, silakan, terakhir, saya ucapkan rasa terima kasih, yang sangat dalam kepada Bapak-Ibu, semuanya, yang sudi berpartisipasi, atas seminar saya ini, sebenarnya, kemarin, mau ditatap muka, tapi karena saya, istilahnya, Gus Akbar, memberikan kesempatan kepada saya, saya sampaikan, Alhamdulillah, meskipun secara virtual, ini adalah syarat saya, saya mau ke 4C memang, jadi saya ingin, Bapak-Ibu Ayu, semangat, 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 tidak ada sesuatu, yang bisa kita raih, kalau kita tidak ada kemauan, apapun yang kita lakukan, salah pun, kita tetap harus mencoba, karena dengan mencoba, itulah kita tahu, kemampuan kita, dan kita akan bisa, menaikkan, istilahnya, meningkatkan kapasitas diri, saya ingin memberikan, komentar terakhir saya, pertama, masalah penelitian, saya selalu sampaikan, masalah penelitian itu, kalau untuk memulai, satu saja, kalau untuk memulai, satu saja, biar gampang, biar gampang, untuk kita itu melihat, tindakan ini, memang fokus, untuk satu masalah, kalau ada dua masalah, itu, dilanjutkan, untuk penelitian berikutnya, biar kita lebih enak, ya, tapi Ibu Nenik, ini dua, enggak apa-apa, kalau sudah beberapa kali, mungkin bisa, yang penting kan, bisa memberikan argumentasinya, bahwa, satu tindakan ini, untuk dua masalah, kalau saya sih, lebih fokus, ya, Bapak Ibu, apalagi yang baru mulai, satu saja, masalahnya itu, jadi, apakah masalah tentang keaktifan, apakah masalah tadi itu, tentang, kreatifitas, apakah masalah tadi, tentang, hasil belajar, nah, yang perlu diperhatikan itu adalah, nanti kita akan lihat bersama-sama, dari konsep, dari bab dua, dari Ibu Nenik, itu, yang menjadi, indikator keaktifan, ini saya akan melihat, soalnya dari sisi, awal sampai akhir itu ya, konsistensi, jadi, jadi di bab dua, apakah indikator keaktifan, yang di instrumen, itu sudah ada atau belum, ya, kita nanti lihat bersama-sama, karena itu yang akan menunjukkan konsistensi, jadi, misalnya tadi ada, keaktifan itu ada empat hal, kreatifitas itu ada empat hal, nah, itu ada konsepnya enggak, di bab dua, nah, itu penting sekali, untuk menunjukkan, bahwa ini konsisten, itu adalah, bahwa, instrumen-instrumen, itu diambilkan, dari konsep-konsep, di bab dua, jadi, jangan sampai, instrumen kita, misalnya ya, kemarin, saya kasih contoh, instrumen tentang, keaktifan kelompok, nah, itu jangan semata-mata diambil, tanpa ada konsepnya di bab dua, karena, itu yang paling penting, sebenarnya adalah, di bab duanya, itu ada konsepnya, lalu kemudian, instrumennya, itu kita ambilkan, dari konsep itu, nah, nanti, itu yang akan, kita lihat, sehingga, itu kita tahu, bahwa ini, konsisten atau tidak, dari awal, sampai akhir, terima kasih banyak, saya kira, itu saja, jumlah KD, nanti kita pelajari, bersama lagi ya, saya akan, coba cek lagi, jumlah KD ini, ini, jadi perdebatan, dari dulu, pertama kali ini, Ibu Ika kita ini, perdebatan pertama kita, dari dulu itu, jumlah KD ini, boleh nggak, lebih dari satu KD, dalam satu penelitian, kita akan lihat lagi, ya, kita akan, berdalam lagi, terima kasih banyak, untuk, semua atensinya, sampai ketemu, di, tempat yang berbeda, yang jelas, bahwa, teman-teman sekalian, yang peserta, di klat, peserta mentoring ini, kita akan fasilitasi, seperti ini, sebelum seminarnya, setelah hasil, ya, didapatkan itu, kita fasilitasi, dan, pas, ketika akhir, penelitian, juga kita fasilitasi, terima kasih, sampai ketemu, di lain kesempatan, mohon maaf, yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih ya, tutup ya, Sama-sama,